Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat petani sawit milenial Kali ini saya ada di kebun sawit yang baru dibeli ini ya Ini kebun sawit rusak di sekitar rawa Baiklah, ini bagaimana teknik dan cara saya untuk memperbaiki sawit ini Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya Ini adalah salah satu contoh sawit Rusak yang baru saya beli Ini di rawa ya teman-teman Ini masih kecil, daunnya kuning-kuning Cuma ini ada keluar buah Keluar buah, ini di rawa Kalau hujannya berhari-hari Dia mau terendam Ini sudah sekitar satu bulan lebih Saya membeli ini Baru mulai saya bersihkan Saya tebang pohon-pohonanya Pohon-pohonnya saya tebang Lalu Lepahnya saya pruning Karena memang belum pernah di pruning Ini dari semenjak tanam Kemudian kemarin Abis saya aplikasikan Delomit Delomit Dua kilo per pokok Ini teman-teman Masih sisa dia ya Habis terkena hujan Setelah Delomit Kemungkinan sekitar seminggu atau dua minggu lagi Akan saya pupuk Orea teman-teman Ini untuk sawit rusak Jadi mungkin akan saya pupuk Satu pokok itu Dua kilo Untuk orea Kemudian Oh Maaf teman-teman Bukan orea Maksud saya RP RP dulu Sebenarnya dua kilo per pokok Kemudian Satu bulan setelah RP Kemungkinan akan saya aplikasikan Orea Orea Kemungkinan Tiap pokok akan saya Pukuk Sebanyak Satu kilo Setengah Nah Begini kondisinya Sawit Yang tidak pernah terawat Di sekitar Daerah Rawah-rawah Teman-teman Rawah Ini rawah Keras tanahnya Teman-teman Cuman dia Kalau hujan Agak lama Ini dia Apa namanya Air tergenal Dia tidak mau mengalir Jadi kemungkinan Setelah saya Rawat nanti Setelah saya pupuk Habis itu Proning sudah Terlihat Terlihat agak bagus Baru mungkin akan saya Gali parit Akan saya bikinkan parit Di setiap barisnya Agar air tidak Tergenal Nah Ini dia teman-teman Sangat rusak Sawitnya Ini teman-teman Ini teman-temannya yang Sekitaran Atas Di bukitan Di daerah Agak depan sana Sudah tinggi Teman-teman Sudah ada yang sekitar 6 meter Ini Kaca yang punya Penanamannya Sama Umurnya Sekitar 10 tahun lebih Cuma karena Di rawa Terus Dia Apa Pohon-pohonannya Masih banyak Jadi dia Kalau kata orang Jawa Kuntetan Dia tidak mau besar Ya teman-teman Nah ini Ada buahnya Teman-teman Jadi Bagaimana Kelanjutan Untuk Sawit rusak Saya ini Akan saya update Terus ya teman-teman Untuk Berbagi informasi Agar kita Sama-sama belajar Untuk Perawatan Sawit yang rusak Nah Usah dilihat Teman-teman Ini Lukar Kemarin Lukar Habis saya terbakar Sama saya Tebal Sawit yang rusak Daunnya kuning Semua Buahnya Kecil-kecil Sebenarnya Menurut saya Kalau Untuk Bibit sawitnya Sawit bagus Teman-teman Tidak pernah terawat Cuma buahnya tetap keluar Nah Tuh Buahnya bisa dibilang Keliling Cuma Dia kecil-kecil Teman-teman Kalau kata Yang Punya kebon Kemarin Katanya Ini bibit Sawindo Cuma Kita gak tau Teman-teman Namanya Kita beli Jadi Bagaimanapun Kita rawat dulu Ini juga Kebon Banyak yang Mati Bibitnya Jadi akan Saya sulam Tadi sudah saya hitung Sekitar 60 75an Batang Yang akan Saya sulam Kemungkinan Saya sulam Dengan Bibit BKKS Campuran Kalau yang Kita rawat Saya pasang Tanami Dampi Terus yang Di atas Perbukitan Akan saya Tanami Yang ambi Atau 239 Nah Ini Sawit rusaknya Kemungkinan Ini urutan Pemopokan Yang pertama Akan saya Popok Dolomit Sudah Dolomit sudah Teraplikasi 2 kg Per pokok Ini sudah Sekitar 2 minggu Mungkin 2 minggu Lagi Akan saya Aplikasikan RP Makota Rock Kospat Sekitar 2 kg Untuk Tiap Pokok Karena Ini Batangnya Setelah Pengaplikasi RP Rencana Akan saya Aplikasikan Orea Orea Bersamaan Dengan Mob KCL Jadi Kemungkinan Akan saya Popok Orea 1,5 kg KCL 1,5 kg Jadi Sekali Mopok 3 kg Campuran Saya Barni Saja Untuk Korea Sama KCL Nah Inilah Kondisinya Teman-teman Bagaimana Nanti Kalau Saya Rawat Satu Tahun Kedepan Atau Beberapa Bulan Kedepan Kan Tetap Saya Update Bagaimana Prosesnya Kita Lihat Bagaimana Perubahan Setelah Kebun Sawit Ini Saya Rawat Dan Sudah Berada Di Tangan Saya Setelah Pemupukan Setelah Perawatan Rupin Kita Lakukan Bagaimana Perubahnya Nanti Akan Saya Update Di Video Selanjutnya Jadi Untuk Teman-teman Yang Ingin Belajar Bersama Tentang Perawatan Kebun Sawit Tetap Ikuti Channel Dengan Cara Klik Like Dan Subscribe Lumayan Capek Juga Teman-teman Tadi Sudah Keliling Keliling Jadi Begitulah Videonya Untuk Sawit Rusak Yang akan Saya Rawat Cukup Sekian Atas Perhatiannya Saya Ucapkan Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe TV Channel Petani Milenial Indonesia Terima Kasih Teman-teman H Tanah D S selamat menikmati